halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera hom swastiasu salam nama budaya selamat berjumpa lagi di channel rapaproduction 212 di video kali ini saya akan memberikan sedikit tip bagaimana caranya menghilangkan noda putih atau bekas jet pada batu alam biasanya bekas jet yang ada pada batu alam lama kelamaan akan memudar dan jika terkena hujan dan panas maka sangat sulit sekali untuk dihilangkan atau kita buang untuk kembali menjadi hitam oke di video kali ini saya akan memberikan tip bagaimana caranya agar batu alam tersebut kembali hitam dan bisa kita jet ulang kembali tetap terima dan ikuti video ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen kita aktifkan tombol loncengnya agar jalan-jalan bisa berkembang lebih baik dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa mengetahuinya oke sekarang ikuti terus video ini selanjutnya let's go let's go setelah warna mulai tampak hitam kita terus mengulangi sampai benar-benar hitam kehatikan video ini ya guys tapi hati-hati jangan lupa menggunakan masker agar kita tidak terhirup debu dari penggosokan batu alam ini setelah beberapa kali kita kosok dengan gerindah kawat ini permukaan akan tampak lebih hitam ya guys dibanding tadi masih terlihat ada bercap bercap yang sudah mulai segarin jadi bercap moda putih nah perhatikan guys di bagian atas masih ada yang tertinggal bercap putihnya dan di bawah yang sudah digosok guys nah perbedaannya nah disini kita butuh kesabaran dan butuh ekstra hati-hati guys nah seperti ini guys nah ini sudah kita mulai hilang bercap putih-putihnya guys jadi nanti bisa kita cat ulang lagi agar timbul warna asli pada batu alam ini yaitu hitam jadi akan lebih cantik ya guys oke tetap ikuti video ini sampai selesai jangan lupa like dan komennya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang biasanya memasang batu alam di rantai atau di bimbing depan rumah memang banyak berbagai cara untuk menghilangkan onda atau membalikan warna batu alam tersebut tapi kalau sudah lama set yang kita set waktu itu mungkin yang udah tahunan bisa sangat sulit sekali dihilangkan nah jalan satu-satunya dengan cara menggerinda dengan nisikat kawakin guys nah saya sarankan tetap memakai masker ya guys agar kita tidak terhirup ini teman saya tidak memakai masker karena hanya untuk mencontohkan saja oke guys mohon maaf ya gambarnya kurang jelas karena ini menggunakan pencahayaan dan banyak debu-debu berterbangan jadi menghalangi lensa kamera tapi mudah-mudahan masih bisa terlihat jelas oleh kawan-kawan kalau tidak menyimaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah demikian guys setelah kita melakukan pengerindaan dengan sikat kawat hasilnya akan seperti ini ini di atas hanya debu ya guys nanti kita semprot dengan air maka debu-debu itu akan hilang setelah kering airnya baru kita melakukan pengecatan ulang nah ini bagian atas yang sudah disemprot dengan airnya guys sudah tampak hitam nah untuk bagian bawahnya yang sudah selesai dicat dan lihat hasilnya sudah kembali seperti biasa sudah mengkilap lihat guys sempurna kan oke demikianlah tip dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menyimak sampai selesai dan tak lupa kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati